Haleluya, saudara, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat mengawali minggu yang berikutnya dari awal tahun ini atau di bulan yang baru di awal tahun 2023 ini. Saya percaya kita sudah terbiasa dan mulai membiasakan diri di hari-hari yang kita lalui, di waktu-waktu yang kita jalani. Ada banyak hal yang mungkin tidak terduga terjadi, tetapi kita sudah membiasakan diri dan percaya, berserah, bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan kita akan menyaksikan, melihat, merasakan akan anukrah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengawali minggu ini. Bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Hari ini kita akan fokus kepada ayat 23 sampai 25 dari keluaran pasal 21. Nanti saudara Adi akan membantu kita membacakan bagian ini. Tapi saya ingin mengajak saudara sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Bersama-sama rendahkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan, anukrah Tuhan dalam kehidupan yang sudah kami lalui. Terima kasih ya Tuhan karena pagi hari ini memasuki minggu keempat. Kami ingin mengawalinya bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau bersama-sama kembali untuk menikmati hati Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat dari firman yang kami akan bersama-sama renungkan. Berbicara lah kepada kami ya Tuhan dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, Adi akan menolong kita membacakan keluaran 21 ayat 23 sampai 25 saja. Ini akan menjadi fokus perenungan kita pagi hari ini. Cukup sulit, tapi saya berdoa kita bisa tangkap ini. Roh Kudus menolong kita untuk merenungkan bagian dari ayat yang mungkin akan agak sulit untuk kita pahami. Tapi saya berdoa Roh Kudus menolong kita untuk memahaminya. Silahkan Adi. Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Haleluya, ini satu hukum yang cukup sulit untuk kita pahami, tapi juga satu hukum yang sangat sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau di masa lampau, kalau kita mendasarkan, membaca hukum Hamurabi diterapkan, karena yang berotoritas itu adalah Raja, maka apapun kata Raja itulah yang menjadi hukum pada masa itu. Nah saudara, kita akan fokus di ayat 23 bagian akhir. Bagian akhir saja hingga ayat yang ke-25. Dikatakan dengan sangat jelas sebagaimana tadi sudah dibaca oleh saudara Adi. Saudara, apa artinya bagi saudara dan saya ketika kita membaca hukum ini? Apakah Tuhan itu betul-betul menginginkan pembalasan dendam sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh seseorang? Sebagaimana yang dialaminya? Maka itu dibalaskan kepada orang. Apakah betul Tuhan menginginkan kita ini membalas perlakuan orang sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu kepada kita? Saudara, ingat bahwa di tengah-tengah bangsa Israel itu ada pemimpin. Ada pemimpin 10, ada pemimpin 50, ada pemimpin 100, ada pemimpin 1000. Dan juga ada hakim-hakim yang telah dipilih dan diangkat oleh Musa untuk mengadili perkara-perkara bangsa Israel yang timbul di tengah-tengah bangsa Israel. Dan keputusan hakim di tingkat yang paling rendah itu harus diikuti. Dan kalau itu sulit diputuskan, dibawa ke tingkat yang lebih tinggi hingga sampai kepada Musa. Sehingga perkara itu dapat diputuskan dengan bijaksana, dengan baik. Sekalipun itu tidak mudah diputuskan, tetapi ketika hakim yang tertinggi itu memutuskan, maka mereka harus mengikuti apa yang telah diputuskan oleh hakim itu. Itu artinya saudara bahwa pelaksanaan hukuman itu tidak diserahkan kepada setiap manusia. One by one, orang demi orang dapat dengan serta-merta sesuai dengan keinginan, sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan keinginan dakingnya, sesuai dengan emosinya, memutuskan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga orang bisa memperlakukan orang lain dengan sangat kejam, dengan sangat berlebihan oleh karena ditentukan oleh one by one atau orang per orang. Sebagaimana yang seringkali kita pahami mungkin bahwa hukum nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, diserahkan kepada orang itu sendiri atau personal atau pribadi yang mengalami. Tidak loh saudara, apa yang terjadi dan bagaimana kompensasi atau hukuman yang diberikan itu didiskusikan, diajukan untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan advice atau petunjuk dari hakim yang diangkat. Itu artinya saudara, di tengah-tengah umat Tuhan tidak berlaku hukum rimba. Orang boleh dengan seenaknya memutuskan hukuman kepada orang lain menurut kehendaknya. Di tengah-tengah umat Tuhan tidak berlaku hukum yang sembarangan, hukum yang seenaknya, hukum yang semau gue. Tidak saudara. Di tengah-tengah umat Tuhan tidak berlaku hukum rimba. Yang siapa saja dapat melakukan pembalasan secara semena-mena. Secara serampangan dan tidak ada aturan kepada sesamanya. Ini menunjukkan saudara bahwa hukum ini mengatur bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak memberlakukan hukum sesuai dengan kehendaknya. Tidak diserahkan oleh kepada siapa saja untuk menuntut dan menerapkan hukum secara semena-mana. Saudara malas baliknya melalui hukum yang Tuhan turunkan ini. Allah ingin agar saudara dan saya, Allah ingin agar umatnya saling mengampuni, saling mengasihi dan tidak memiliki niat atau keinginan untuk mencelakakan orang lain. Tidak punya keinginan, tidak punya niat untuk membalas dendam. Memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Dan hukum ini juga merupakan, kalau saudara perhatikan ini menjadi alat Tuhan untuk melindungi mereka sebetulnya yang menjadi korban kejahatan. Untuk melindungi mereka agar mereka hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Agar mereka mendapat perhatian yang baik. Agar mereka dipedulikan dan mereka juga tidak dirugikan oleh orang lain. Setelah tetapi sebaliknya, hukum ini bukan memberi kesempatan kepada orang untuk melakukan kejahatan. Tetapi sebaliknya, mencegah orang untuk melakukan kejahatan kepada sesamanya. Karena konsekuensinya sangat besar. Nah sebetulnya Tuhan tidak berkata kepada kita, jangan memperlakukan orang lain dengan jahat. Jangan memperlakukan orang lain sampai mengalami kerugian yang sangat besar. Karena konsekuensinya yang harus ditanggung itu sangat berat sekali. Nah oleh karena itulah hukum ini diberikan. Supaya yang berlaku di antara umatnya bukan hukum pembalasan. Tapi hukum pengampunan, hukum kasih di tengah-tengah mereka. Karena saudara, kepada siapapun Alkitab menunjukkan kepada kita yang berbuat jahat kepada sesamanya harus siap memikul tanggung jawab yang besar. Harus siap menanggung perbuatannya dengan semua konsekuensinya yang jahat itu. Kalau saudara melihat di dalam perjanjian baru, Paulus itu mengatakan dengan sangat tegas dan luar biasa. Di dalam kolos setiga ayat 25. Kolos setiga ayat 25 mengatakan, Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara, Paulus di dalam perjanjian lama mengingatkan kepada mereka yang tinggal di kota Kolose. Barang siapa berbuat kesalahan, ia menanggung kesalahan itu. Nah oleh karena itulah hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa bukan untuk membuat orang membalas dendam. Bukan malah untuk membuat orang memperlakukan sesamanya dengan semena-mena. Tetapi manusia umat Tuhan diingatkan agar mereka belajar menghargai sesamanya, mengasih sesamanya, dan mengampuni sesamanya. Karena kesalahan yang dibuat oleh orang kepada orang lain, dia harus tanggung kesalahannya itu. Itu kata Paulus. Oleh karena itu, sebelum memperlakukan orang lain dengan jahat, sebelum saudara memperlakukan orang lain dengan tidak baik, mari pandang kepada Tuhan. Pertanyalah kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan dalam situasi yang seperti ini? Apa yang saya harus kerjakan? Kalau Tuhan bicara ampuni, saudara belajar untuk mengampuni. Kalau saudara Tuhan berkata kepada saudara, kasihi musuhmu, saudara perlu belajar untuk mengasihi musuh saudara. Luar biasa. Nah, kata nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, mata ganti mata, kaki ganti kaki, luka ganti luka, lecur ganti lecur, luka bakar ganti luka bakar, bengkak ganti bengkak. Ini sebetulnya menggambarkan apa, saudara? Sebetulnya kalau saudara renungkan baik-baik, kata-kata ini atau kalimat-kalimat ini sebetulnya menggambarkan sebuah keputusan hukuman yang dicatuhkan setimpal dengan perbuatannya. Jadi gambaran ini menunjukkan bahwa kejahatan seseorang atau perbuatan seseorang yang dianggap sebagai perbuatan yang jahat akan menerima hukuman yang setimpal. Ini gambaran akan menerima konsekuensi hukum yang setimpal. Bukan lalu kemudian, oh mata kanan, lalu kemudian mata kanan juga. Oh tangan kanan, maka hukumannya juga tangan kanan. Tidak, saudara. Ini berbicara tentang hukuman yang setimpal yang diputuskan untuk dijatuhkan sebagai hukuman terhadap orang lain, yaitu setimpal dengan perbuatannya. Bahkan kalau kita melihat dalam prakteknya, ketika Allah terlibat dalam pelaksanaan hukuman itu dapat dijatuhkan, melampaui dari apa yang sudah diputuskan, dari apa yang ditetapkan. Bahkan kadang-kadang Tuhan memberikan hukuman melampaui dari apa yang sudah dianggap setimpal itu. diberikan oleh Tuhan, dijatuhkan oleh Tuhan kepada mereka. Bisa berupa satu hukuman yang luar biasa. Bisa ada semacam sakit sampar. Bisa jadi sebuah situasi yang tidak mudah. Yang seringkali dianggap sebagai bencana atau sesuatu yang disebut sebagai wabah dan sebagainya. Melampaui dari apa yang sudah diputuskan. Karena dampaknya saudara, bukan hanya dialami oleh satu orang atau dua orang atau tiga orang. Tetapi bisa jadi dialami, ditujukan kepada satu keluarga dan bahkan pada satu suku bangsa. Hukuman itu diberikan. Jadi ketika orang menganggap, oh hukumannya mata ganti mata. Karena dia merugikan mata, maka yang dirugikan juga matanya. Saudara, ini bicara tentang hukuman setimpal. Tetapi kalau Tuhan campur tangan dalam setiap perkara dan dianggap ini sebagai dosa yang berat, maka Tuhan bisa menjatuhkan hukuman yang bahkan jauh lebih berat. Bukan hanya dialami oleh satu orang. Bukan hanya dialami dua orang, tiga orang, tapi bahkan bisa satu kelompok, keluarga, komunitas, bahkan satu suku bangsa. Sebagaimana yang kita alami ini. Yang mengalami pandemi bukan hanya Indonesia, tapi mengalami ini adalah seluruh dunia. Jadi kalau kita berpikir, kalau satu ganti satu, saudara, bisa jadi di mata Tuhan itu sangat berbeda sekali. Oleh karena itu, pembalasan setimpal itu tidak melulu A ganti A, B ganti B, dan sebagainya. Yang kedua, saudara, kata nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka ganti luka, luka bakar ganti luka bakar, bengkak ganti bengkak. Ini bicara tentang apa? Yang kedua, ini bicara tentang jangan menuntut atau jangan menghukum sesama, melampaui dari apa yang seharusnya dia tanggung. Jadi hukum ini, hendak mengatakan bukan letter lah, A ganti A, tetapi bisa jadi hukum ini bicara tentang kalau kita menjatuhkan hukuman sebagai konsekuensi dari apa yang dia lakukan, maka tidak boleh melampaui dari apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak boleh melampaui dari apa yang seharusnya dia tanggung, saudara. Karena Allah itu murah hati dan penuh belas kasihan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yaakobus pasal 1 ayat 5, coba perhatikan. Yaakobus pasal 1 ayat yang kelima mengatakan, Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, ini sebuah pembelajaran bahwa Allah itu murah hati. Oleh karena itu, kalau memberikan putusan hukuman, menjatuhkan hukuman, tidak boleh melampaui dari apa yang seharusnya dia tanggung. Karena Allah itu murah hati dan Allah memberikan kepada semua orang tidak membangkit-bangkit. Kalau saudara sudah bermurah hati kepada orang, saudara sudah mengampuni orang itu, saudara sudah mengasihi orang itu, maka kita perlu belajar seperti Allah. Tidak membangkit-bangkitkan lagi perkara-perkara yang sudah diselesaikan. Manusia ini kan lucu ya saudara. Kita ini kadang-kadang sudah pemberesan. Kita kadang-kadang sudah pemulihan. Kadang-kadang kita sudah melakukan saling mengampuni, saling mengasihi. Tapi suatu hari, kita bisa membangkit-bangkitkan kembali perkara-perkara itu. Kita bisa memunculkan kembali cerita-cerita lama yang mengorek luka-luka lama. Seharusnya tidak perlu kita lakukan itu seperti Tuhan, dia tidak membangkit-bangkit. Dan demikianlah kita seharusnya. Ketika kita sudah mengampuni, kita sudah mengasihi, maka tidak perlu membangkit-bangkitkan. Sehingga orang yang sama harus mengalami hukuman yang sama. Lagi walaupun mungkin bentuknya berbeda. Tapi karena dibangkit-bangkit, maka orang bisa jadi mengalami hukuman yang kedua. Orang mengalami hukuman ketiga, dan seterusnya. Coba setelah bayangkan di pengadilan-pengadilan, ada orang yang sudah dihukum 20 tahun, potong masa pengadilan, dan sebagai masa hukuman sebelumnya. Lalu kemudian dapat remisi-remisi dari 20 tahun jadi 10 tahun. Keluar. Lalu kemudian diungkit lagi. Dipangkitkan lagi, dituntut lagi, masuk penjara lagi. Lalu kemudian dihukum lagi. Keluar lagi, bebas. Lalu kemudian diungkit lagi, dituntut lagi dengan tuntutan yang berbeda. Terusnya. Sehingga orang ini sudah bebas, tetapi harus mengalami hukuman yang berikutnya dan berikutnya. Sehingga tanpa sadar, orang ini tidak akan pernah mengalami kemerdekaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita belajar sebagai umat Tuhan, kita harus mempraktekan bukan hukum balas dendam, bukan hukum tuntutan untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal atau yang melampaui. Tuhan ingin supaya kita bermurah hati kepada orang-orang yang mungkin melukai kita. yang mungkin menyakiti hati kita. Kita belajar mengasih dan mengampuni mereka. Kita perlu mempraktekan hukum kasih ini kepada sesama kita. Mungkin ada di antara saudara yang seringkali terluka dengan istri, terluka dengan suami, terluka dengan orang tua. Mari kita belajar dengan murah hati mengasih mereka, mengampuni mereka. Mungkin ada orang yang terluka dengan sahabat, dengan sesamanya, yang mungkin kita tahu bahwa ini mulutnya ember sekali. Mulutnya kalau sudah mengucapkan kalimat, sangat menyakitkan. Tapi mari kita belajar untuk mengasih dan mengampuni mereka, supaya mereka merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin? Amin. Mari kita berdoa, minta Tuhan, supaya hati kita dipenuhi dengan kemurahan hati. Sehingga kita bisa belajar untuk mempraktekan hukum kasih ini kepada sesama kita. Amin. Amin. Tutup Alkitab setara, mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hari ini kami belajar untuk tidak memperlakukan hukum pembalasan kepada sesama kami. Tapi kami ingin belajar untuk mempraktekan hukum kasih. Bukan hukum pembalasan, tetapi hukum murah hati. Dan tidak membangkit-bangkitkan kembali perkara-perkara lama yang membuat orang dipermalukan, membuat orang kembali mengalami keterlukaan, tersakiti dengan sesuatu yang kita bangkitkan kembali. Sehingga hubungan kami menjadi retak, hubungan anak-anakmu menjadi terpecah dan tidak ada kerukunan di dalamnya. Hamba berdoa Tuhan, kiranya kami boleh belajar untuk mempraktekan hukum kasih di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah marketplace, di mana Tuhan tempatkan kami. Sehingga kasih dan kemurahan hati itu dirasakan oleh mereka. Sehingga mereka boleh melihat karakter ilahi yang dihadirkan dalam kehidupan kami. Mereka boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara anak-anakmu hari ini pernah terlukai atau dilukai, hari ini kami mau belajar mengampuni mereka. Orang yang melukai kami, yang menyakiti hati kami. Kami mau belajar mengampuni mereka. Kami lepaskan pengampunan kepada mereka. Sehingga mereka bukan hanya memperoleh pengampunan dari kami, tapi juga diampuni oleh Tuhan. Seberapapun hal yang menyakitkan, yang diperlakukan orang kepada kami, kami mau belajar mengampuni mereka. Kami lepaskan pengampunan. Kami lepaskan kasih dan kemurahan. Sehingga mereka merasakan kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan menikmati berkat firmanmu. Tuhan, nurapi kedua tangan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami menikmati anugerah yang terbaik. Dan kami mau bagikan itu kepada sesama kami. Terima kasih Bapak. Sehingga apa yang kami usahakan, kami beruntung karena kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kami berjalan sesuai dengan kebenaran. Kau membawa kami, bukan hanya ke padang rumput yang hijau, tapi kami menikmati pintu gerbang yang dibuka oleh Tuhan. Pintu gerbang mujizat, pintu gerbang keajaiban, pintu gerbang berkat, pintu gerbang kemurahan, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kau bersyukur Tuhan, terima kasih. Karena kau membuka bagi kami saluran-saluran berkat, keran-keran berkat, saluran rejeki. Keran-keran rejeki dilimpahkan Tuhan, mengalir dalam kehidupan kami. Yang tiada henti memberkati kami dengan berlimpah. Terima kasih Bapak. Kau bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapak, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa roh kudus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan hidup kami. Amin. Uji Tuhan, saudara. Saya berdoa kita belajar menghadirkan kasih, kemurahan, dan pengampunan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Selamat beraktifitas, selamat berkarya, selamat menikmati anugerah Tuhan. Happy Monday. You are blessed. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.